Halo sahabat Anabul, sahabat AKB Jumpa lagi dengan Bli Surya di channel youtube Surya Channel Pada video kali ini, Bli Surya akan mereview video tentang Kenapa pentingnya mencukur bulu anjing Kintamani Nah, kalau Bli Surya akan sampaikan Bahwa bulu anjing Kintamani itu wajib juga kita cukup biar dia rapi Kegunaannya adalah biar bulu-bulu anjing itu tidak tumbuh sembarangan Di samping juga akan mengganggu dari anatomi anjing itu sendiri Juga akan mengganggu dari sisi eksotis atau keindahan dari anjing Kintamani Nah, alat-alat yang diperlukan sudah barang tentu Kita menyiapkan kurang lebih dua buah gunting Ada gunting lurus dan ini gunting lengkung Nah, fungsi dari kedua gunting ini adalah berbeda Nah, gunting lurus ini digunakan di saat mencukur dalam posisi bulu-bulu anjing yang tegak lurus Sedangkan gunting lengkung ini bertujuan untuk mencukur bulu anjing dalam posisi opal atau melengkung Terus juga kita siapkan sisir seperti ini Untuk melembutkan bulu-bulu anjing Dan juga sisir ini kegunaannya adalah untuk menarik atau melepas bulu-bulu anjing yang akan rotok Atau shading atau saat terjadi pergantian bulu Oke, berikut kita praktekkan pencukuran bulu-bulu anjing Kintamani Nah, sebenarnya anjing Kintamani tidak perlu bulunya itu dicukur terlalu banyak Karena memang anjing Kintamani ini tipikal anjing yang berburu lebat Berburu panjang Sehingga akan memunculkan keinggahan di saat bulunya lamor dan panjang Namun, kita akan melakukan pencukuran sedikit-sedikit saja Untuk merapikan saja Terutama yang pertama itu yang ada di telinga Nah, di telinga ini sangat penting Bulu anjing Kintamani itu kita cukur terutama di bagian dalamnya Karena di sini akan mengganggu daripada pertumbuhan dari bawah bulu anjing Seperti ini Bulu dalam telinga Nah, seperti itu Di bagian dalam telinganya ini harus kita cukur Agar tidak menutupi lubang telinga anjing Nah, setelah di bagian dalamnya kita cukur Baru kita cukur rapikan di bagian luarnya Agar bulu anjing Kintamani ini kelihatan serasi indah Dan tidak kelihatannya kurang beraturan Nah, setelah kita melakukan pencukuran di bagian luarnya Seperti ini Ini bisa kita lanjutkan di bagian kaki Khususnya Di bagian kaki depan dan belakang Di ujung kuku Biasanya di sini Bulu anjing Kintamani akan tumbuh memanjang seperti ini Nah, ini perlu kita cukur Agar kelihatan rapi Nah, seperti itu Nah, selain di bulu-bulu tersebut Kita juga wajib merapikan di posisi bulu ekor Agar bentuknya tetap dikipas Dan bentuknya tetap melengkung Nah, seperti itu Dan juga merapikan Bulu yang dikipas Seperti ini Penggunaan dari gunting Lengsung atau apa Ini adalah Pertamaian yang disatukan Di posisi bulu-posisi kiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!